Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan, saya ini bodoh, pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, peraun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan pedengkian dan fitnah. polusi di wilayah budaya ini, sekalagi polusi di wilayah budaya ini, sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat, mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. cacian dan magian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!